Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to Motovlog APT Andika Putra Pronto Kita hari ini Misi kita ngojek ya Ngorir, ngojek, ngorir gitu Jadi hari ini kita mau ke BDI BDI ngontor kue Biasa ada pesanan Dari customer Jadi ngojek sekaligus ngorir Memayang ya seharian tadi Keliling-keliling gitu ya Dapatlah pembeli es jauh gitu Kita sekarang lebih Muter jalan nih, gak mau lewat Kota sana karena Terlalu padat dan juga terlalu jauh Rutenya, jadi kita ngambil yang rute terdekat Yang jalannya lebih pintas Dan kurang macet gitu Gak tau di depan ada apa ini Ada kecelakaan kayaknya Ada eksiden ya Wow, ada yang tabrakan ini Wow, tabrakan ke apa? Oh iya Waduh Pas sore-sore lagi jam pulang Kronologi kita gak tau Kita mau lewat Grand City Suatu hari ini tuh lumayan Tidak memberikan Tanda-tanda mau hujan ya Justru kayak Berawan mendung gitu Tapi Anginnya sih lumayan Sepoy-sepoi gitu kan Gak panas-panas juga gitu Cuma ya tetap aja ya Kita nikmatin Kita ada di jalan Kilo nih Kalau kita ikutin terus ke sana Nanti sampenya di Samarinda Nah, kita udah dekat bangun reksa nih Nah, ada yang Alpamidi promosi ya Jadi jalan Grand City ini Jalan baru jadi sih sebenarnya Cuma memang Semacam kayak jalan alternatif gitu Waktu-waktu Dibutuhkan Ketika dia lagi Dibutuhkan Pas pada saat mungkin Jalannya memang Harus lewat situ Karena Agak lebih Motong jalan Dan juga lebih Dekat Sebenarnya Kondisinya lebih Baik sih sebenarnya Mengurangi kemacetan ya Kalau orang mau Di arah Ke arah dom Atau Kali pulang baru Dia bisa lewat sini Karena memang Jalannya tuh Mulus banget Tidak terlalu rame-rame amat sih Banyak juga yang lewat sini Keluar dari sana Jadi disini tuh semacam Icon Icon baru Yang orang-orang juga Banyak manfaatin Banyak manfaatin Buat Jalan-jalan sore Nongkrong Disini Apalagi kalau malam Nah Kayak gini Anak-anak muda Pakai Nongkrongan Semua gitu kan Pas banget Buat jalan-jalan juga Sepanjang sana Itu ada yang lari-lari Buat Jogging-jogging Tipis-tipis ya Jogging-jogging Kencang juga Gak apa-apa Kalau di jalur kirinya Ada jalur sepeda Digunakan untuk Jolur jogging ya Buat orang-orang Untuk mengisi Atau menghabiskan Waktu yang ada Jadi kalau dibilang sih Bersih banget Jalannya Kiri-kanan tuh Penuh dengan bunga-bunga Yang baru ditanam Gitu kan nih Kita lihat orang-orang Yuh pada Asik jalanan nih Ya asik jalan Dan juga Lari-lari kecil Cocok banget lah Tempatnya nih Kalau muda Kalau muda Orang tua juga Cocok Kalau malam sih Gak terlalu rame Dari sini Bagian tengah-tengah sana Dan ini mungkin Nanti ke depannya Akan lebih rame lagi ya Pembangunannya Akan lebih Elite lagi disini Jadi kayak semacam Pusat perkumpulan Untuk Habiskan waktu Mulai terlihat kayak Gaya-gaya Di Jakarta gitu ya Free day Card day gitu kan Cocok lah buat Happy-happy Holiday bareng keluarga Kalau di daerah sana tuh Di tengah-tengahnya tuh City food ya Semacam kayak Memang tempat Centernya dimana Jual-jual aneka Makanan Jadi pas banget disini Jadi kalau yang lari-lari Yang keliling-keliling Capek gitu Nah dia langsung Hampir disana Makan Minum ya Mungkin ada juga Orang-orang disini Yang rumahnya dekat sini Sih enak gitu Gak terlalu Gak terlalu capek Atau gak perlu Payah kali Kalau mencari makanan Gitu kan Ada juga yang Hampir Pinggir sini Habisin waktu Sore-sore gini ya Hari Sabtu Masih ada juga Yang kerja Ada juga yang Sudah habis Liburan gitu kan Kalau aku ini ya Masih Tipis-tipis lah Gak lama lagi Kita mau kerja lagi Nah sebelah kanan saya tuh Yang sebelah kanan saya Nah ini ya Grand City Food Center nya Nah disini tuh banyak Aneka makanan Yang bisa Dibeli Jadi kalau Punya duit Punya waktu Mampir lah kesini Nah disitu banyak tuh Jajanan-nya Asik lah Rame ya Apalagi gak tau Kalau hari minggu nanti tuh Waduh Rame nya gak Ketulungan mungkin Disini agak Agak-agak Masih Jarang pemukiman ya Kebanyakan gedung-gedung aja Gitu Rumah jarang disini Kayaknya bukan lebih Ke rumah nih Kayaknya Kalau kelihatan Ruko-ruko gitu Tempat tongkongan Malam itu sih Sempat kesini Beli-beli Eskrim gitu kan Wah rame banget Mulai Jadi semacam Tempat yang Enak buat nongkrong Disini nih Daerah Kilo nih Banyak anak-anak muda Disini banyak Content Creator Yang buat Videoin Sesuatu disini Ini Golden Bluffet Nih Kalau mudanya Pada nongkrong Ya kan Content Creator Juga banyak nih Disini pada Ngumpul Asik ya Ya enak banget Pokoknya sekarang tuh Di Balikpapan nih Gak kayak dulu ya Sekarang Kalau dulu kan Pusat mau Hiburan tuh Mau cari kesenangan Kota Ya kan Kalau sekarang Gak perlu ke kota Ya kan Jauh dari kota pun Udah keliatan Rame banget ya kan Ada Sudah Share locknya Sudah ada Share locknya Sudah di share lock Lokasinya Sudah di share Berapa kilo Kira-kira Dari sini Kecana BDI 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 guys Ada guda-guda putih Ada guda-guda putih Oh mataharinya tuh Oh Iya mataharinya Grand City Hotel Trade Center Hotel Trade Center Kita udah masuk Keluar dari Grand City Indah banget ya Pemandangannya Keren nih guys Keren Rame kan Jam-jam sore ini Jam-jam rame Ini Jam Pada terlalu lintas BDI Kita udah masuk Di Jalan Porosnya nih Jalan Poros Yang hubungkan Langsung ke arah Balik Pernambaru Balik Pernambarai Dom Dua Dan BDI Tembus-tembus nih Jadi Lumayan jauh sih emang Kita sudah lewat Rumah Sikit Harmi Balik Papan Ini jam-jam Pulang ya Aku lupa Lirus apa Belak kiri Oh terus Sudah terus ya Banyak perubahan nih Jalan Di Daerah sini nih Agak Lebih baik dari Yang kemarin Cuma Memang Bunungnya ya Tinggi-tinggi Bunungnya tuh Tinggi-tinggi Enggak Tendak-tendek gitu Apalagi kalau yang Bermuatan-muatan Lewat sini nih Wah parah banget nih Ini Bisa dibilang Bunungnya terjal Terjal Tapi kayak Model-model Jalan tol gitu Wih Model-model Jalan tol Minta di Pangkas ya Bapak Yang menjadi Pedang jawab Ketinggian pak Ini Masih ada tuh Unit-unit Apa Proyek di Pinggir jalan ya Berarti masih Proses Tahap Penerus Penerusan Apa ini namanya Perbaikan jalannya Kalau udah malam nih Lampunya Nyala tentunya Pasti Terang Ya kan Ini kita berangkat Mulai mendekati Waktu sore sih Waktu maghrib Mulai mendekati sebenarnya Tidak 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 Tidak